Siapa yang tak kenal Ahmad Dhani? Pria yang dikenal sebagai musisi dan pengusaha ini memiliki keluarga yang sangat luar biasa lho. Pengen tahu? Berikut ulasannya. Lahir di Surabaya, Ahmad Dhani merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari perdikahan antara seorang ayah keturunan Sunda, Eddi Abdul Manaf, seorang diplomat, dengan Joycee Teresia Pamela Kohler, seorang Indonesia keturunan Yaudi Askenazi. Selain itu, ternyata ayah Ahmad Dhani yaitu Dr. Andes Eddi Abdul Manaf merupakan seorang politikus yang pernah menduduki kursi DPR di tahun 1966 lho. Waktu muda, ayah Ahmad Dhani memberikannya keyboard dan membayarkan untuk les musik membujuk dia serta berharap Ahmad Dhani akan unggul dalam hal musik klasik. Sang ayah sangat terpengaruh oleh band rock asal Inggris yaitu Queen. Sedangkan kakeknya yaitu Jan Peter Fedrik Kohler adalah keturunan Yahudi Askenazi yang lahir di Hindia Belanda pada tahun 1883. Terkait kakeknya ini, di album Dewa 19 pernah tertulis Dhani, thanks to Jan Peter Fedrik Kohler, thanks for the gen. Dhani berterima kasih kepada Jan Peter Fedrik Kohler, terima kasih atas darah keturunannya. Secara jujur, Dhani berterima kasih atas gen Yahudi yang ia terima dari sang kakek. Kalimat thanks for the gen bisa jadi karena kebanggaannya mewarisi gen sang kakek. Di samping itu, Ahmad Dhani memiliki adik perempuan yang sangat cantik lho. Dia bernama Dian Rahmaniyar. Sosoknya memang jarang dikenal oleh publik. Wanita cantik itu bukan orang sembarangan karena menjadi manajer di Republik Cinta Manajemen lho. Demikianlah kisah singkat Ayah Ibu dan Adi Ahmad Dhani. Bagaimana menurut Anda?